Cinta dulu, kalau udah dicinta, segalanya kita udah ikhlas Terima kasih telah menonton Memang butuh suatu yang namanya kecintaan juga Karena tanpa cinta kita gak akan mungkin bisa mengelola olahraga Karena apa? Butuh pengorbanan yang banyak Tidak semua orang mungkin mau jadi mengurus olahraga Karena orang sudah tahulah, mengurus olahraga itu materi kita pasti keluar Waktu kita pasti keluar Jadi kalau tanpa kecintaan untuk mengurus sesuatu Bukan olahraga saja, pokoknya seluruh profesi juga Perlu ada kata cinta dulu Kalau udah dicinta, segalanya kita udah ikhlas membeli Jadi untuk karate, khusus yang saya pimpin ya Kota Medan, mungkin ini priori kedua saya memimpin Memang saya dari dulu menerapkan itu Kebetulan yang basic saya dulu juga karateka Sehingga saya tidak asing lagi untuk membina karate ini Karena saya sudah dari kecil sudah setelah merasa kecintaan Jadi apapun yang saya lakukan itu Saya kepengen anak-anak binaan kita ini Mendulang prestasi Ya Alhamdulillah mungkin Kota Medan Hari ini merupakan penambang ya, penyumbang atlet bagi Provinsi Sumatera Utara Berapa orang yang karateka yang melolos PON itu? 6-6 Ini kan bisa dihidupkan Kalau untuk PON, kebetulan kemarin kita data ada 6 orang dari Kota Medan Dan itu memang sudah kita prediksikan Memang target kita meloloskan anak-anak tersebut Deku Tua, dengan wabah dunia ini Sempat tertentu kegiatan olahragan ini Dengan kemen-kemen-kemen tentang protokol kesehatan Bagaimana protokol kesehatan untuk kabel karate? Baik, ini memang kita berdoa ya Agar wabah ini cepat berakhir ya Kita sama berdoa lah Karena ini memang banyak mempengaruhi kegiatan kita Khusus di olahraga karate Ya Alhamdulillah kita menyikapi Bahwa latihan kita tetap terus berjalan dengan cara virtual Ya dikata pelatih kita membimbing anak-anak Untuk melakukan kegiatan latihan di rumah Dan itu dimonitor secara virtual Dengan zoom sekarang yang ada Jadi tidak ada kendala Tapi memang sebenarnya pasti tidak maksimal Itu kendala Ini olahraga, kan olahraga bersentuhan Ya tidak bisa dengan hanya latihan fisik saja di rumah Hanya teknik-teknik Dia harus ada sentuhan Khusus yang komite Kalau yang kata mungkin masih bisa Kita teruskan Jadi kita berharap semoga wabah ini cepat berakhir Karena juga kegiatan event itu tidak ada Yang bisa kita lakukan mungkin dalam satu tahun ini Ya terbatas sekali Jadi kalau untuk latihan sementara kami melakukan teknik Dengan teknologi yang ada sekarang Untuk Tua dengan adanya Wah bene kan Ada nggak penerapan protokol kesehatan bagi pelatih-pelatih sendiri Waktu mau latihan, mau bagaimana gitu Perlu saya sampaikan Memang ini kami sampai bulan ini Belum melandakan latihan gabungan Jadi masih virtual Tapi memang mungkin bulan depan Saya kemarin sudah ada saya instruksikan pada pelatih Kita sudah coba karena ini sudah masuknya normal Arti kata kita harus pelan-pelan mencoba dengan protokol kesehatan yang dianjurkan Jadi nanti mungkin kami menyesuaikan sifatnya dengan protokol kesehatan menghadapi COVID ini Jadi memang kalau anak-anak ini tidak pernah latihan Saya khawatir ini namanya atlet ya Kalau nggak pernah di asa bisa hilang ini Jadi memang kami berharap mungkin bulan depan Forky Medan mulai mengadakan latihan kembali Dengan menerapkan dan menyikapi New normal ini dengan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah Untuk Forky Medan-nya kan Sebagai perhatian andal Berarti membuktikan bahwa Medan itu memang petarung Perkenal dengan petarung Oh iya Forky Medan Kalau ditanya Forky itu jumlah perguruan ada 25 ya Tapi kalau untuk kota Medan Yang aktif Yang aktif itu sekitar 19 19 saya rasa 19 perguruan yang aktif Jadi sebenarnya itu seninya mengurus karate ini Banyak sekali perguruannya Saya pun nggak tahu Dan memang cabur karate ini khusus di kota Medan Kita seluruh kecamatan ada Nah jadi ini suatu lembaga yang besar ya Untuk mengeluarkan karate Dan memang Ya Alhamdulillah Persaingan antar perguruan itu cukup dinamis Jadi saya nggak terlalu rumit kami pengurus ini Mengelola ya Tinggal aja memantau anak-anak yang ini berprestasi Karena ya inilah yang saya terapkan Selama jalan berundi kedua ini Berundi pertama sudah ini ya Menghasilkan atlet pon tadi Itu acuannya Nah sekarang ini kita Empat tahun mendatang Kita coba mendulang prestasi yang lebih berhasil lagi Untuk takut diri pon Di mana juga Mengatil latihan yang sama orang ini Nah ini ya Bisa beri dulu Aku tanya Baik Kami dari porgi Medan Memantau ya perkembangan atlet-atlet Yang ikut pon Tentunya Kita sebagai pembina Menargetkan ya Ini memang lebih stretchingnya ke porgi sumut Ya karena ini Tapi kami memantau Mungkin dari Medan Kami harapkan bisa dapat Dua emas Nanti di pon yang mendatang Oke Terima kasih Terima kasih